Dalam rangka pelaksanaan tugas kondisional, khususnya terkait dengan pembentukan daerah ekonomi baru, serta menindah lanjut pembahasan bersama, DPR dan pemerintah, terkait dengan 65 daerah calon ekonomi baru tahap pertama dan 22 tahap kedua. Maka pada masa sidang 4 tahun 2013-2014 ini, Komite 1 juga telah melakukan audiensi serta kunjung kerja bisik kewilayaan ke beberapa provinsi dan kabupaten kota calon daerah ekonomi baru, sebagai berikut. Satu, calon kota Monokwari, sebagai pemekanan dari Kabupaten Monokwari Provinsi Bapuapara. Kemudian calon kabupaten Yamu, sebagai pemekanan dari Kabupaten Punca Jaya Provinsi Bapuapara. Kemudian calon kabupaten Gemu, sebagai pemekanan dari Kabupaten Tolikara Provinsi Bapuapara. Dan keempat, calon Kabupaten Kepulauan Nia, sebagai pemekanan dari Provinsi Sumatera Utara. Dan yang kelima, calon kabupaten Merau Pesisir Selatan, sebagai pemekanan dari Kabupaten Merau Provinsi Kalimantan Timur. Dan calon kabupaten Pasir Selatan, sebagai pemekanan dari Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur. Dari hasil kunjungan kerja bisik kewilayaan, pada masa sidang hari ini, Komite 1 mengharapkan agar Dewan Perwakilan Negara Republik Indonesia memisahkan ke enam pandangan. Pertama, pandangan DPDRI terhadap pemekanan kota Monokwari. Kedua, pandangan DPDRI terhadap pembentukan Kabupaten Yamu. Ketiga, pandangan DPDRI terhadap pembentukan Kabupaten Gemu. Keempat, pandangan DPDRI terhadap pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. Keenam, pandangan DPDRI terhadap pembentukan Kabupaten Pasir Selatan. Dan yang terakhir, pandangan DPDRI terhadap pembentukan Kabupaten Berau Persisir Selatan. Pasir? Pasir, Pak. Berau Persisir Selatan, memang ya itu? Ya. Di Sumatera Parai juga ada, tapi tidak pakai berau. Sejarah warna protes dari Ketua, karena Bisa Selatan itu adalah tempat kelahiran Mr. Beliau. Pimpinan berada dari sekalian yang saya hormati. Demikianlah.